Berliannya memang agak parah ya cacatnya. Kemudian warnanya ini masih masuk di kategori H, hotel. Jadi H, IO2. Ini karena banyak sekali cacat-cacat yang model grafite. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Kenapa ada berlian yang berwarna-warni dan juga ada berlian yang tadinya memangnya harusnya putih? Misalkan di sini ada berlian, setelah kita grading, ini warnanya adalah hotel, harusnya H. H itu kan kalau untuk urutan berlian, kategorinya masih putih. Tapi, kenapa pada saat kita lihat ke depan, itu warnanya menjadi kayak usam dan abu-abu? Kesatu, ini karena banyak sekali cacat-cacat yang model grafite. Grafite itu cacat-cacat kehitaman di dalam berlian. Cacat di kategori ini sudah agak parah ya. Makanya warna berliannya itu menjadi kelihatan hitam, agak-agak abu-abu hitam. Tapi bukan berarti ini masuk fansi. Bukan ya, tapi hanya karena penampilan cacat yang dari dalam berliannya itu sendiri. Jadi, untuk kategori seperti ini, setelah saya meneliti, ini masuk ke kategori I2. I2 jadi mulai cacatnya itu kan dari IF, terus kemudian ada misalkan VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, kemudian I1, I2, I3. Nah, ini masuk di I2. Jadi, berliannya memang agak parah ya cacatnya. Kemudian, warnanya ini masih masuk di kategori H, hotel. Yang jadi H, I2. Demikian kenapa warna berliannya H, tapi kok kelihatannya dari depan itu seperti abu-abu. Oke, demikian setelah kita melewati tahapan pengecekan, dan kita sudah melihat di bawah mikroskop, maka ini adalah diamond yang dengan kategori hotel I2. Jadi, kategorinya cacat dan boleh dibilang harganya juga di Rapaport tidak begitu tinggi. Apabila ingin mencari berlian, bisa kita kategorikan seperti yang mana maunya. Mau yang murah atau mau yang quality. Oke, pilihan ada pada Anda. Oke, demikian tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna. Apabila ada konten yang dibahas, silahkan taruh komen di bawah ini. Sampai jumpa.